Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita akan kembali melanjutkan Belajar ilmu tajwid dan insyaallah Pada episode kali ini Kita akan membahas atau mengurai Ilmu tajwid yang ada Pada surah Al-Baqarah ayat 181 Mari terus dukung channel ini Dengan cara like, subscribe, kemudian share Bunyikan loncengnya Jangan lupa berikan saran, kritik, komentar Pada kolom komentar Baik, bismillahirrahmanirrahim Mari kita mulai Seperti biasanya bahwa Yang akan kita Kaji dalam ilmu tajwid sederhana ini Adalah Hukum non sukun atau tanwin Hukum non sukun dan tanwin Ketika bertemu dengan huruf hija Rumusnya yang harus kita ingat adalah Ketika non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hija Maka semuanya dibaca dengung Kecuali non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf alif Ha, 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 hain, agen, dan ha Jadi inilah huruf-huruf yang tidak dengung Ketika bertemu dengan huruf hija Kemudian yang kedua adalah Hukum mim sukun Kami ulangi hukum mim sukun Ketika bertemu dengan huruf hija Rumus yang harus kita ingat adalah Ketika kita menemukan mim sukun bertemu dengan huruf hija Maka yang harus kita ingat adalah Tidak ada yang dengung Ya, jadi mim sukun bertemu huruf hija Ya, tidak ada yang dengung Kecuali mim sukun bertemu Ba dengan mim sukun bertemu Mim Kemudian nanti ada huruf kal-kala Yang dibaca jelas Kemudian hukum mim tasdid dengan non tasdid Yang dibaca dengung Dan insya Allah di setiap video Kita akan sertakan huruf Latin Untuk memudahkan kita memahami Ilmu tasdid sederhana ini Mari kita mulai Auzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Famanbaddalahu Mari kita lihat Di sini ada non sukun Ya, di sini ada non sukunnya Ya, meskipun di sini tidak ditulis Dalam beberapa penulisan musab al-quran Kadang-kadang non sukun itu Atau huruf sukun itu tidak ditulis Famanbaddalahu Ada non sukun bertemu dengan huruf ba Ya, perhatikan Yang dengung itu Mohon maaf Yang tidak dengung itu adalah Non sukun bertemu dengan alif Ha Kho Ain Ogen ha Ditambah lam dan ra Maka non sukun bertemu dengan huruf ba Jadi, baca Dengung Ini spesial hurufnya Karena hanya satu Yaitu dibaca Bunyi N-nya dirubah menjadi M Ya, ini cara bacanya Jadi, ketika ada non sukun atau tanwin Bertemu dengan huruf ba Dibaca M Jadi, dirubah N-nya menjadi M Famanbadala Ya, perhatikan di huruf latinnya Famanbadala Ya Namanya kalau dalam ilmu tajwid itu disebut dengan Iqalabe Hurufnya hanya satu Yaitu ketika non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba Faman Badalahu Kemudian, hurufnya ini mat Atau bacaan panjang Ya, berapa panjangnya? Panjangnya hanya dua huruf Karena tidak ada bendera panjang seperti ini Badalahu Nah, yang namanya dua huruf itu Ini memudahkan kita Jadi, U-nya Badalahu Ya, U-nya itu dua Badalahu Ya, jadi tidak boleh Kepanjangan atau kependekan Famanbadalahu Ba'dama Kemudian, maknya Maknya juga adalah bacaan panjang Atau mat Ya Berapa panjangnya? Panjangnya dua huruf Karena tidak ada bendera panjang seperti ini Badalahu Ba'dama Ya Jadi, HU Dua huruf Kemudian, maknya juga Dua huruf Jangan kepanjangan Ba'dama Sami'ahu Kemudian, HU-nya Sama yang di depan tadi Panjangnya juga dua huruf Sami'ahu HU Ya Kemudian Kita sambung Fa'innama Di sini Yang dicetak warna kuning ada Nun tasdid Ya, dibaca Dibaca Dengung Ditahan Kemudian ditekan Jadi, dua N Inna Ya Inna Ya, dua N Fa'innama Kita sambung Fa'innama Nah, kemudian Di sini Ada Mat Atau bacaan panjang Kemudian disertai Ada bendera Kecil di atasnya Maka dibaca Lima Sampai lima huruf Jadi, A-nya lima huruf Fa'innama Kita lihat di latinnya Supaya lebih mudahkan Fa'innama Inilah yang dimasuk dengan Lima huruf Fa'innama Ismuhu Hu'nya Dua Dua huruf Coba kita baca Satu halaman ini Fa'innama Baddalahu Ba'dama Sami'ahu Fa'innama Ismuhu Jadi, rata bacanya Jangan ada yang kelewat panjang Kalau tidak sesuai dengan Aturannya atau lebih dari dua huruf Kita lihat di latinnya Fa'innama Baddalahu Ba'dama Sami'ahu Fa'innama Ismuhu Jadi, hu'nya juga dua Huruf kita sambung Alalladzina Nah, kemudian zi'nya Ada Mat Atau bacaan panjang Panjangnya dua Huruf Jadi, biasa Alalladzina Alalladzina Yubaddi lunang Ya Yubaddi lunang Lu Bacaan Mat Dibaca Panjang dua huruf Karena tidak ada bendera di atasnya Jadi, untuk memudahkan kita yang harus diingat Kalau kita bertemu dengan bacaan panjang Perhatikan apakah ada tanda bendera Dalam penulisannya Dalam penulisannya Itu cara yang mudah Kemudian, di sini hu' Mestinya dibaca Yubaddi lunang Tetapi, karena di sini ada wakaf Ada wakaf berhenti Maka, rumus yang harus kita ingat Ketika kita wakaf Kalau di huruf terakhirnya tidak ada Tanda panjang alip Maka disukunkan Contoh di sini Ya, tidak ada bacaan panjang alip Maka, haknya disukunkan Yubaddi lunang Inna allaha sami'un Kemudian, ada non Non tasdid Dibaca Dengung Inna Dua N-nya Inna allaha Allaha Ada mat Dibaca Panjang Panjangnya berapa? Panjangnya dua Huruf allaha Inna allaha Ya Sami'un Mi'nya juga ada Matnya dibaca panjang Panjangnya dua Huruf Jadi, hati-hati ya Jangan Inna allaha Sami'un Tetapi, diratakan dua huruf Kalau di sini dua huruf Maka, mi'nya juga dua huruf Sama panjangnya Kita coba baca Alalladhina yubaddi lunang Inna allaha sami'un Kita lihat huruf latinnya Alalladhina yubaddi lunang Inna allaha sami'un Ya, dibaca rata Sama'un terakhir Sami'un alim Nah, di sini li'nya Ya, li'nya karena dia Waqaf Maka li'nya ini dibaca sampai Enam huruf Alim Ya, demikian Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih